Intro Memiliki karir Jomarlang, simpati nama perpeluang gabung klub top Eropa Intro Di tengah maraknya pemain abroad tim Das Indonesia yang memilih pulang kampung untuk membela klub Liga 1 Indonesia Pemain keturunan simpati nama terus menjadi sorotan publik berkat kiprah apiknya bersama klub Norwegia Viking FK Sebagaimana diketahui pemain berusia 24 tahun tersebut memperkuat Viking FK sejak April 2021 Selama berseragam Viking FK, simpati nama tampil dalam 55 pertandingan Serta membukukan 2 gol dan 6 asis Kontrak simpati nama bersama klub Liga teratas Norwegia itu sendiri akan berakhir pada Desember 2023 Putusan PSSI Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa simpati nama layak naik kelas Dengan hijrah ke kompetisi yang lebih kompetitif seperti Perancis, Italia hingga Inggris Kualitasnya sebagai pemain utama Viking FK menjadi alasan bagi Hamdan Hamidan Scene ini bisa berkarir di klub-klub di Eropa dan mudah-mudahan bisa naik kelas ke Liga-Liga yang kompetitif Kalau di Belanda saya pikir sudah di tangan ya, tapi mungkin bisa di Perancis, Italia atau Inggris Saya harap dia bisa di top 5 kompetisi Eropa Ucap Hamdan Hamidan Sementara itu pemain kelahiran Belanda tersebut kini sudah menyandang status warga negara Indonesia Kehadiran senfati nama dengan segudang pengalaman di Eropa diharapkan dapat menambah kekuatan tim Nas Indonesia Di mana agenda terdekat yang akan dihadapi tim Nas Indonesia adalah FIFA Match Day pada Maret 2023 Tekst pemain Telstar itu berpotensi debut bersama tim Nas Indonesia di ajang tersebut Direktur Teknik PSSI Indra Shafri sendiri menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengusahakan FIFA Match Day digelar di Indonesia Sehingga senfati nama berpotensi perdana merasakan atmosfer supporter tim Nas Indonesia Transfer kejutan pemain tim Nas Indonesia di pursa Januari Pertama, Asnawi Mangkualam Kepindahan Asnawi Mangkualam bahar ke Jonam Dragons cukup mengejutkan Sebab Jonam Dragons merupakan rival Ansan Greeners di Keliktu atau Divisi Kedua di Korea Selatan Asnawi resmi meninggalkan Ansan dan bergabung ke Jonam pada Jumat 27 Januari lalu Asnawi meninggalkan Ansan yang telah dua musim terakhir diperkuatnya Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Ansan Greeners pada Februari 2021 Selama dua musim di sana Asnawi mencatatkan 42 penampilan dengan terehan 2 gol dan 3 asis Kedua, Egi Maulana Fikri Pada Senin 30 Januari kemarin, Dewa United mengumumkan bahwa Egi Maulana Fikri resmi bergabung dengan tim mereka Egi berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis dengan klub Slovakia Slate Moravce Pemain berusia 22 tahun itu sempat jadi buah bibir karena bergabung dengan klub Polandia Lesia Gedang pada 2018 silam Tak banyak mendapat kesempatan, Egi pindah ke Slovakia dengan bergabung bersama FK Senika pada 2021 Lalu di musim panas 2022, Egi berlabuh ke Slovakia Moravce Ketiga, Witan Sulaiman Kabar transfer mengejutkan di Januari 2023 terbaru adalah resminya Witan Sulaiman bergabung dengan Presija Jakarta Pemain berusia 21 tahun itu dikontrak selama 3,5 tahun oleh Bacan Kemayoran Mengawali karir di BACM Yogyakarta, Witan sempat membela klub Serbia, Reknik, Surdo Liga lalu pindah ke Polandia untuk membela Lesia Gedang Witan Sulaiman lantas merantau lagi ke Slovakia untuk membela FK Senika Dan terakhir bermain bersama AS Trancin Di tim terakhir, Witan sebetulnya tampil cukup impresif dengan terehan 4 gol dari 14 pertandingan Menyangsung FIFA BACD, keuntungan timnas Indonesia hadapi negara Asia FIFA BACD menjadi agenda penting yang tengah dimanfaatkan timnas Indonesia Menurut jadwal kalender pertandingan yang masuk agenda FIFA BACD akan dihadapi timnas Indonesia pada 20 hingga 28 Maret mendatang Tirtek PSSI Indra Shafri menyebut pihaknya akan mencari lawan yang berkualitas untuk squad merah putih Meski begitu menghadapi negara-negara Asia, disput akan lebih menguntungkan bagi pasukan Sintayong Pasalnya timnas Indonesia tengah dihadapkan untuk mempersiapkan diri hadapi Biala Asia 2023 Sebab kejuaraan yang bakal berlangsung di Qatar ini hanya tinggal menunggu waktu Meskipun demikian AFC, sampai saat ini memang belum mengumumkan kapan kejuaraan ini bergulir Alasan berikutnya ialah lantaran sejumlah negara Asia banyak yang rankingnya diurutan 100 besar ranking FIFA Negara-negara tersebut tentu bisa menjadi lawan tanding yang tangguh bagi aneka Sintayong Jika melihat pot undian pertama, kedua hingga ketiga, maka 18 kontestan yang semuanya berada di urutan 100 besar Indonesia yang berada di pot keempat memang rankingnya terhitung paling rendah Sebab kontestan lainnya ialah India yang berada di peringkat 106 Tajikistan 108 Thailand 111 Malaysia 145 dan Hongkong 146 Sementara itu tingginya ranking negara-negara Asia di peringkat FIFA tentu bakal menjadi keuntungan tambahan bagi skuad Garuda apabila bisa meraih kemenangan Sebab timnas Indonesia akan mendapatkan jumlah poin yang lebih banyak apabila mampu mengalahkan negara-negara yang rankingnya jauh di atasnya Sebelumnya Indonesia sudah sempat menumbangkan perlawanan tim dengan ranking yang cukup tinggi yakni Gurashow Yang sekarang berada di urutan 86 FIFA Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!